Oke, ini jadi melenceng ke vaksin. Ini vaksin adalah sesuatu yang saya pikir itu akan diperlukan kepada kita untuk kembali pulih, saya kira ya. Nah, memang lembaga Ekman itu ditugasi untuk membuat vaksin untuk Indonesia pertama tentunya. Nah, ini tidak masalah apakah itu spesifik Indonesia atau Indonesia itu tidak usah dipermasalahkan. Karena itu nanti akan menjadi polemik kenapa kita pakai vaksin yang lain yang bukan spesifik Indonesia, tidak menunggu yang Indonesia ini. Nah, di dunia ini kan ada beberapa macam platform, banyak platformnya yang sering sekali atau kerap kali dipakai, itu ada enam macam platform. Dan masing-masing negara itu memiliki kekhususan, pemilihan khusus platform apa yang mau dipakai. Misalnya kayak seperti Sinovac yang mau masuk, dia pakai virus yang dilemahkan. Gitu. Virus yang dilemahkan, oke. Iya, iya. Jadi, antara dilemahkan dan dibatikan itu ada dua nih, saya agak rancang. Tapi anyway, pokoknya virusnya langsung. Sedangkan apa yang kita pilih adalah apa yang disebut subunit protein. Jadi, hanya bagian tertentu dari virus tersebut yang akan kita pakai sebagai antigen. Yang nanti diharapkan dapat merangsang antibody di tubuh manusia. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, semuanya itu dilakukan dulu di tingkat laboratorio. Jadi, itu yang dilakukan oleh lembaga Ekman. Kita menggunakan, kan kita punya isolat banyak. Jadi, kita menggunakan isolat Indonesia ini sebagai landasan atau dasar lah dari vaksin tersebut. Gimana caranya? Nah, oke. Jadi, kita tidak seluruh virus itu kan yang akan kita pakai. Jadi, kita ambil bagian sedikit. Bagian yang itu, itu melalui apanya? Melalui genom dari virus. Makanya kita perlu informasi genetik virus. Nah, informasi genetik ini sebenarnya bisa didapat dari suatu bank. Bank yang menyimpan informasi genetik virus COVID seluruh dunia. Namanya GIS-AID. Yang dulu digunakan untuk avian flu. Nah, adanya badan ini menyebabkan kita siapapun juga di dunia ini dapat memiliki akses terhadap situ. Jadi, sebenarnya tidak perlu juga tadinya awalnya itu misalnya kita mau lebih dulu. Kalau kita belum punya informasi genetik kita, pakai itu dulu sebagai strategi untuk pembuatan vaksin kita. Gitu. Nah, kita perbanyak bagian tersebut. Kita perbanyak. Kemudian, kalau kita perbanyak itu kan masih dalam bentuk informasi genetik. Masih DNA namanya. Nah, itu tidak cukup. Tidak bisa. Karena kita bukan membuat vaksin DNA. Kita membuat vaksin subunit protein. Jadi, protein itulah yang dibentuk. Kemudian, diekspresikan. Kita rangsang supaya dia membentuk bagian protein yang akan dipakai. Nah, setelah ekspresi terjadi, baru kita lakukan lagi tes-tes di biosafety laboratory level 3. Jadi, untuk tes macam-macam. Baru kemudian, setelah kita memiliki bibit vaksin tersebut, diberikan kepada industri, yaitu biofarma. Untuk diproduksi, Bu, ya? Untuk diproduksi. Tapi itu belum. Kan masih ada uji di hewan. Dulu, terus baru kemudian uji. Uji klinis. Fase 1 itu orangnya sedikit. Fase 2 lebih banyak lagi. Fase 3 itu biasanya... Sampai fase 3, ya? Tapi itu zaman normal. Oh, zaman normal. Sekarang new normal. Dengan kan lain. Jadi, semua ada percepatan. Karena ada percepatan, Regulasi 3 ada percepatan. Oh, jadi lebih cepat ya? Justru zaman yang kondisi kayak gini, justru lebih cepat ya maksudnya ya? Ya, karena... Karena dibutuhkan ya? Betul. Dan dunia membutuhkan. Mungkin kalau satu negara aja, sama sekali mungkin tidak dunia yang ini. Tapi sekarang itu benar-benar dunia membutuhkan semua. Jadi, masing-masing bikin lah. Nah, kita pokoknya saya harap. Saya mengharapkan. Dan di sini kita benar-benar namanya harus berdoa itu di sini. Bahwa semua proses yang dilakukan di laboratorium itu bisa lancar.